Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di channel power distribution hari ini, kita akan melihat sebuah kekuatan 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 atau kekuatan yang dapat menghasilkan sekitar 1 MW menggunakan engine konvensional dan generator yang akan dikubungkan dengan network distribution gas yang menghasilkan engine 1 MW datang dari sistem penyelitian besar yang dikubungkan organik untuk menghasilkan raw methane gas ini menghasilkan sekitar 50% methane dan impurity gas menghasilkan dengan menggunakan kubatan dan kubatan untuk menghasilkan kubatan dan kubatan. menghasilkan air dan kubatan yang akan dikubungkan lantai gas gas yang menghasilkan kekuatan pertama dari pengaturan kondisator untuk menghasilkan kubatan besar, air atau dasar yang bisa menghasilkan engine karena volume massif dan sistem penyelitian tiga pembuatan vakum tergantung untuk membuat kemampuan atau vakum supaya gas terlalu bisa dikonstruksi dari pembuatan setelah mempunyai pembuatan vakum, pipa tergantung dan pergi ke perjalanan seterusnya yang adalah kompresi dan selatih menggunakan kondisi air besar untuk mempunyai semua kemampuan dan air dari gas, tank berwarna adalah tank kondisasi ini adalah air conditioner atau unit kecepatan mempunyai perjalanan, 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 perjalanan setelah yang tidak mahu atau kondisi hidrokarbon atau kondisi hidrokarbon akan diterapkan dan pergi ke perjalanan ini dan diterapkan perjalanan, perjalanan kondisi air besar, dan kemudian pergi ke ruang luang. Sebelum kemenangan, gas bergerak masuk beberapa filter dan valking sistem. this is the power plant unit which comprise of methane-fuel internal combustion engine which connected to one megawatt electrical power generator power generated from the generator and goes into this control and switch gear before entering the transformer after the primary circuit breaker the power then goes into this step-up transformer from low voltage to medium voltage as you can see the tick wire are the low voltage height and the determination part is the medium voltage lastly the power goes into this a mini substation which comprise of several a circuit breaker and then join the medium voltage distribution network there you have it guys the brief tour around landfill gas mini power plant if you enjoy the video don't forget to subscribe and like the video thank you very much